Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 9 MediaTek dengan kodename Merlin jadi handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu kita coba untuk melakukan setup pada handphone ini dengan langsung menghubungkan handphone ke jaringan internet via wifi dan perhatikan ada logo gembok di pojok kiri atas layarnya yang menandakan jika handphone ini terkunci akun dan pada saat kita setup handphone ini meminta konfirmasi kunci layar sampai disini kita tidak tahu kunci layarnya kemudian kita pilih menu gunakan akun google gantinya dan kita dialihkan ke halaman verifikasi akun anda dan sampai disini juga kita tidak tahu akun googlenya kita akan coba untuk membaipas handphone ini dan kebetulan untuk handphone yang aku pegang ini masih menggunakan MIUI 12 untuk membaipas handphone ini agar bisa kita setup sampai ke tampilan menu adalah dengan membuat kunci layar yang baru kita pahami dulu untuk kunci layar yang digunakan saat ini berupa pola kita akan membuat kunci layar yang baru untuk menggantikan pola kunci layar yang lupa ini caranya kita harus memutuskan dulu jaringan internet dari handphone ini bagi teman-teman yang menggunakan wifi silahkan bisa putuskan dulu jaringan wifi nya kita lupakan jaringan wifi nya yang menggunakan kartu data seluler silahkan bisa lepaskan dulu sim card nya jadi kita bisa tarik sim card nya pastikan handphone tidak mendapatkan koneksi internet baik dari wifi ataupun data seluler kemudian kita lewati halaman wifi tadi dan kita setup handphone ini sampai ke halaman style sandi disini kita bisa memilih menu hanya kunci layar kemudian kita membuat kunci layar yang baru bisa pola pin atau sandi biar berbeda kita buat pin saja ya karena kunci layar sebelumnya adalah pola kita tunggu sebentar sampai muncul menu mengerti kita pilih mengerti kemudian kita buat pin kunci layar yang baru misal aku setting ke 1, 2, 3, 4 untuk kunci layarnya selanjutnya bisa kita lanjutkan setupnya atau kita bisa kembali sampai ke halaman wifi jika teman-teman ingin melanjutkan setupnya maka tinggal lanjutkan setupnya saja sampai di halaman terakhir dan ini sudah di bagian setup paling akhir ya karena muncul notifikasi memuat aplikasi dan loadingnya sangat lama jadi kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai sebetulnya setelah tadi kita berhasil membuat kunci layar yang baru teman-teman bisa kembali sampai ke halaman wifi kemudian bisa kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet via wifi lalu kita ulangi lagi setupnya saat dilakukan setup dan sampai ke halaman verifikasi kunci layar bisa dipastikan kunci layarnya sudah berubah dengan kunci layar yang kita buat tadi namun ini aku setup sampai pengaturan terakhir ya nanti kita akan gunakan data seluler saja kita tunggu sebentar setelah selesai setupnya memang handphone belum bisa masuk ke tampilan menu karena ada notifikasi belum masuk seperti ini kita pilih siapkan ponsel saja apabila handphone masuk ke halaman selama datang di MIUI awal maka tinggal kita setup saja kebetulan ini handphone langsung masuk ke halaman layanan Google maka kita gunakan data seluler kita masukkan lagi sim cardnya dan kita tunggu sampai muncul jaringan data seluler pada handphone ini lalu kita ulangi setupnya sampai masuk ke halaman salin aplikasi dan data kemudian kita pilih menu jangan salin dan perhatikan kunci layar di handphone ini sudah berubah yang sebelumnya pola sudah menjadi pin maka untuk bypass handphone ini tinggal kita masukkan saja pin kunci layar yang kita buat tadi yaitu 1234 kemudian klik berikutnya dan bisa kita lihat di sini handphone sudah tidak meminta verifikasi akun Google juga yang muncul adalah login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun Googlenya sekarang tinggal kita setup lagi handphone ini sampai ke tampilan menu kebetulan untuk akun MI pada handphone ini kosong sehingga halaman login akun MI juga bisa kita lewati bagi teman-teman yang mengalami terkunci akun MI dan lupa akun MI-nya pada Redmi Note 9 silahkan simak video lain yang ada di channel ini tentunya cara unlock akun MI pada Redmi Note 9 Mediatek dengan kodename Merlin oke ini di pengaturan paling akhir sudah tidak ada notifikasi belum masuk handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya merubah saja dari pola menjadi pin untuk pinnya masih sama yaitu 1234 apabila ingin menghapus pinnya kita bisa masuk ke menu setelan kemudian kita cari bagian sandi dan keamanan lalu kita masuk ke bagian sandi di sini kita masukkan lagi pin yang kita buat tadi kemudian selanjutnya dan kita pilih matikan kunci layar sekarang handphone ini sudah berhasil kita bypass masuk ke tampilan menu dengan cara yang mudah dan ini bekerja pada MIUI 12 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati